Untuk terus meningkatkan karakter serta kompetensi global dalam pelestarian nilai-nilai kebinekaan, SMP Negeri 1 Donomulio Kabupaten Malang menggelar kreasi seni budaya Nusantara. Kegiatan implementasi dari kurikulum merdeka belajar ini diharapkan mampu diterapkan sebagai profil pelajar Pancasila. Kebiar seni yang bertajuk bersatu dalam kreasi seni budaya ini diikuti oleh para siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Donomulio Kabupaten Malang. Kebiar seni P5 atau yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan implementasi dari kurikulum merdeka belajar, di mana para siswa diharapkan mampu mengembangkan soft skill dan juga karakter siswa yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Tahun pelajaran 2022-2023 merupakan tahun pertama bagi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Donomulio Kabupaten Malang untuk melangsungkan kegiatan gebiar P5. Penampilan yang ada pada gebiar kreasi seni budaya ini diantaranya tari jatilan, tari mojang, priangan, lagu-lagu daerah, hingga menampilkan beragam baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Donomulio Kabupaten Malang, Ridwan Purwoko, dalam sambutan pembukaan gebiar seni kreasi budaya ini mengaku bangga pada pelaksanaan gebiar P5 yang berjalan dengan baik meski gebiar seni budaya baru pertama kalinya dilangsungkan di sekolahan itu. Ridwan Purwoko juga berharap setelah kegiatan gebiar P5 dilaksanakan, setiap siswa dapat memberikan tugas laporannya terkait keberlangsungan gebiar P5. Tidak kurang dari tiga bulan persiapan, para siswa telah menentukan konsep keberagaman budaya Indonesia yang dijadikan sebagai tema gebiar kreasi kali ini. Dari persiapan waktu itu, para siswa banyak mendapatkan pembelajaran baru, mulai dari pengumpulan referensi sejarah budaya, adat istiadat, lagu daerah, dan mengenal baju adat. Sehingga, secara tidak langsung, siswa telah memiliki kemampuan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikobotor. Ditanamkannya nilai-nilai kebinekaan lewat pementasan yang bertajuk bersatu dalam kreasi seni budaya, diharapkan para siswa dapat memiliki karakter jiwa sejati bangsa Indonesia yang ramah, toleransi tinggi, peka terhadap lingkungan, dan jiwa gotong royong. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dalam kurikulum 13 itu disebut dengan istilah P5, ini berlaku mulai kurikulum merdeka tahun ini. Dan untuk kelas 7, ini sudah dimulai dari semestri minggu pertama, bulan Juli, dilanjutkan Agustus, September, dan sampai Oktober. Dan sekarang ini anak-anak kelas 7 telah melaksanakan proyek dan sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila. Kenapa dilaksanakan proyek? Karena sepertinya nilai-nilai Pancasila sekarang ini bagi anak-anak agak begitu asing sehingga pemerintah punya kebijakan untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Dan P5 itu sendiri mengandung 6 dimensi, yakni bertakwa kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinikan global, bernalar kritis, yaitu kreatif, kemudian berjiwa mandiri dan gotong royong. Momen gebiar bersatu dalam kreasi seni budaya ini menjadi momen kebersamaan bagi para siswa dan guru. Di mana setiap penampilan selalu memberikan pertunjukan yang menghibur bagi semua yang hadir. Yang pasti bangga dan bersyukur banget karena bisa mengikuti acara ini, bisa mengetahui Nusantara lebih dalam. Juga kami bangga menggunakan baju khas Papua yang indah ini. Tari, Tari Saat Jojo dari Papua. Gebiar seni kreasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Donomulyo Kabupaten Malang ini didukung oleh SMK Muhammadiyah V Kepanjen yang telah memberikan program pembinaan, support sistem hingga kebutuhan publikasi multi-camp streaming. Dari Malang, Tim Liputan melaporkan. Ini adalah putra kita. Wajahnya sangat mirip menginginkannya Apalagi bagian sorot mata Katapannya begitu lembut Dan juga bercahaya Selalu melindunginya Dan bisa membimbingnya Menjadi lelaki yang utama Amin Halo buat adik-adik SMP Atau pun setelah jahat Mari bergabung dengan SMK Amadiyah 5 Halo buat mafoks community Menyerap dunia kerja Berani melangkap asli Terima kasih telah menonton